Kitab Kejadian, Pasal 24 Ripka di Pinang untuk Ishak Abraham sudah sangat tua, dan Allah telah memberkati dia dalam segala hal. Pada suatu hari Abraham berkata kepada pengurus rumah tangganya, hambanya yang paling tua, yaitu Eliezer dari Dameshik. Letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, dan bersumpahlah demi Yahweh, Tuhan Allah langit dan bumi, bahwa engkau tidak akan membiarkan puteraku menikah dengan seorang gadis kanaan penduduk daerah ini. Pergilah ke negeri tempat kelahiranku, kepada kaum kerabatku, dan carilah seorang gadis di antara mereka untuk menjadi istrinya. Seandainya tidak ada gadis yang mau ikut dan meninggalkan rumahnya sejauh ini, bagaimana? Tanya hamba itu. Apakah aku harus membawa Ishak ke sana untuk tinggal di antara kaum kerabat Tuhan? Tidak, jawab Abraham. Ingat, jangan sekali-kali engkau melakukan hal itu. Karena Tuhan, Allah yang memiliki langit, menyuruh aku meninggalkan negeri serta bangsaku, dan ia berjanji demi namanya akan memberikan tanah ini kepadaku serta keturunanku. Ia akan mengutus malaikatnya untuk berjalan mendahului engkau, dan ia akan mengatur segala sesuatunya supaya engkau menemukan seorang gadis dari situ untuk menjadi istri anakku. Tetapi, jika gadis itu tidak mau ikut dengan engkau, engkau bebas dari sumpahmu. Bagaimanapun juga, jangan sekali-kali engkau membawa anakku ke sana. Maka hamba itu bersumpah akan menaati petunjuk Abraham. Ia membawa sepuluh ekor unta majikanya yang dimuati dengan berbagai macam harta benda yang terbaik, lalu berangkat ke arah Mesopotamia atau Irak, ke kota Nahor. Setibanya di situ, unta-unta itu disuruh beristirahat di luar kota, di dekat sebuah sumur. Ia tiba sore hari, pada waktu orang-orang perempuan keluar untuk mengambil air dari sumur itu. Hamba Abraham itu berdoa, Ya Tuhan, Allah majikan hamba, nyatakanlah kemurahanmu kepada majikan hamba Abraham dengan menolong hamba agar berhasil dalam tugas ini. Lihatlah, hamba berdiri di dekat sumur ini dan anak-anak gadis di daerah ini berdatangan untuk mengambil air. Beginilah permohonan hamba. Apabila hamba minta minum kepada salah seorang di antara mereka dan ia berkata, Silakan minum dan aku akan memberi minum unta-unta bapak juga. Kiranya itulah gadis yang kau antarkan untuk menjadi istri Ishak. Dengan demikian, hamba dapat mengetahui bahwa engkau telah menunjukkan kesetiaanmu kepada majikan hamba. Sementara ia masih berbicara kepada Tuhan mengenai hal ini, seorang gadis cantik bernama Ripka datang ke sumur itu dengan membawa buyung air di atas bahunya, lalu mengisi buyung itu. Ayahnya ialah Betuel, anak Milka dengan Nahor, saudara Abraham. Hamba Abraham itu lari mendapatkan dia, lalu minta minum kepadanya. Dengan segera gadis itu menurunkan buyungnya untuk memberi dia minum. Silakan minum, Pak, katanya. Lalu gadis itu berkata lagi, Aku akan mengambilkan air untuk unta-unta bapak juga, supaya mereka minum sampai puas. Gadis itu menuangkan isi buyungnya ke dalam palungan, lalu ia kembali ke sumur untuk mengambilkan air bagi unta-unta itu, sampai mereka puas minum. Hamba Abraham itu diam saja, sambil memperhatikan gadis itu dengan seksama untuk melihat apakah ia akan melaksanakannya sampai selesai. Dengan demikian, ia akan tahu bahwa gadis itulah yang dicarinya, dan Tuhan telah menolong dia berhasil dalam perjalanannya. Sesudah unta-unta itu puas minum, hamba Abraham itu mengeluarkan anting-anting emas yang beratnya setengah shikal, atau 5,7 gram, dan sepasang gelang yang beratnya 10 shikal, atau 114 gram. Anak siapakah engkau ini? Tanyanya kepada gadis itu. Apakah di rumah ayahmu ada tempat bermalam bagi kami? Ayahku Betuel, putra Milka, istri Nahor. Jawab gadis itu. Ya, kami mempunyai banyak jerami dan makanan untuk unta-unta itu, dan juga tempat untuk bermalam. Hamba Abraham itu sujud menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Allah majikan hamba Abraham, katanya. Terima kasih atas kemurahanmu, dan kesetiaanmu kepadanya, dan atas pimpinanmu, membawa hamba langsung kepada kaum kerabat majikan hamba. Gadis itu lari pulang untuk menceritakan peristiwa itu kepada keluarganya. Melihat anting-anting serta gelang pada pergelangan tangan adiknya, dan mendengar ceritanya, Laban, abangnya, lari keluar, ke sumur tempat orang itu masih berdiri di dekat unta-untanya. Lalu ia berkata kepadanya, Marilah tinggal dengan kami, Hai engkau yang diberkati Allah. Mengapa berdiri saja di luar kota, padahal kami mempunyai sebuah kamar yang sudah siap bagi Bapak, dan juga sebuah tempat bagi unta-unta itu. Hamba Abraham itu pun ikut dengan Laban. Laban memberikan rumput kering kepadanya untuk tempat istirahat unta-untanya dan makanan untuk mereka. Ia juga memberi dia dan para penuntun untanya air untuk mencuci kaki. Tibalah saat makan malam dihidangkan, hamba Abraham itu berkata, Aku tidak akan makan sebelum aku memberitahukan mengapa aku datang ke sini. Baiklah, kata Laban, ceritakanlah maksud Bapak. Aku ini hamba Abraham, ia menjelaskan. Tuhan telah memberkati majikanku dengan berkelimpahan sehingga ia menjadi seorang besar di antara orang-orang di negerinya. Tuhan telah memberi kepadanya banyak domba serta sapi, perak, serta emas, juga budak laki-laki, serta budak perempuan, dan unta, serta keledai. Ketika Sarah, istri majikanku, sudah sangat tua, ia melahirkan seorang putra dan majikanku memberikan kepadanya semua harta miliknya. Majikanku telah minta kepadaku untuk berjanji dengan sumpah bahwa aku tidak akan membiarkan Ishak, anaknya itu, menikah dengan salah seorang gadis kanaan di tempat mereka sekarang tinggal. Tetapi aku harus datang ke sini kepada kaum kerabatnya di negeri yang jauh ini, kepada keluarga saudaranya, dan membawa pulang seorang gadis dari sini untuk menjadi istri anaknya. Aku bertanya kepadanya, bagaimana seandainya tidak ada gadis yang mau ikut? Ia menjawab, pasti ada yang mau, karena Tuhanku yang dihadapannya aku berjalan akan mengutus malaikatnya pergi bersama-sama dengan engkau dan membuat tugasmu berhasil. Ya, carilah seorang gadis di antara kaum kerabatku dari keluarga saudaraku. Engkau terikat oleh sumpahmu untuk pergi dan mencarinya. Apabila mereka tidak mau memberikan seorang pun, maka engkau bebas dari sumpahmu. Ketika tadi sore aku tiba di sumur itu, aku berdoa begini, Ya Tuhan, Allah majikan hamba Abraham, Apabila engkau bermaksud membuat tugas hamba berhasil, tolonglah hamba dengan cara ini. Hamba sekarang berdiri di dekat sumur ini. Kepada seorang gadis yang datang untuk mengambil air, hamba akan berkata, Tolonglah beri aku minum. Apabila gadis itu menjawab, silakan minum dan unta-unta bapak juga akan kuberi minum, maka itulah gadis yang telah kau pilih untuk menjadi istri anak majikan hamba. Sementara aku sedang berdoa, datanglah Ripka ke sumur dengan membawa buyung di atas bahunya. Lalu ia mengambil air dan mengisi buyungnya. Aku berkata kepadanya, Tolonglah beri aku minum. Ia segera menurunkan buyung itu dari bahunya supaya aku dapat minum. Dan ia pun berkata, Silakan minum pak, unta-unta bapak juga akan kuberi minum. Maka aku pun minumlah, dan unta-untaku juga. Lalu aku bertanya kepadanya, Anak siapakah engkau? Dan ia menjawab, Anak Betuel, putra Nahor dan Milka, istrinya. Maka aku memberi dia anting-anting hidung dan gelang. Kemudian aku sujud menyembah dan memuji Tuhan alah majikanku, Abraham, karena ia telah memimpin aku pada jalan yang benar untuk mendapatkan seorang gadis dari keluarga saudara laki-laki majikanku. Sekarang katakanlah kepadaku, maukah kalian berbuat baik kepada majikanku dan melakukan apa yang benar? Apabila kalian sudah menjawab aku, maka aku akan dapat menentukan langkah selanjutnya. Laban dan Betuel menjawab, Karena telah nyata bahwa Tuhan yang membawa bapak kemari, apakah yang dapat kami katakan? Ripka ada di hadapan bapak, bawalah dia, jadikanlah dia istri anak majikan bapak sebagaimana telah ditentukan oleh Tuhan. Mendengar jawaban itu, hamba Abraham itu sujud menyembah Tuhan. Lalu ia mengeluarkan perhiasan-perhiasan dari emas dan perak untuk Ripka, juga pakaian yang indah-indah. Selain itu, ia memberikan banyak hadiah yang berharga kepada ibunya dan abangnya. Kemudian mereka makan malam, dan hamba Abraham itu serta para pengiringnya bermalam di situ. Tetapi keesokan harinya, pagi-pagi sekali, ia berkata, Izinkan aku pulang kepada majikanku. Tetapi kami ingin Ripka tinggal di sini barang sepuluh hari lagi, kata ibu dan abangnya. Setelah itu, ia boleh pergi. Tetapi hamba Abraham itu memohon, Jangan menahan aku lebih lama. Tuhan telah membuat aku berhasil dalam tugasku, dan aku ingin segera pulang kepada majikanku. Kalau begitu, kata mereka, kami akan memanggil dia dan menanyakan pendapatnya. Lalu mereka memanggil Ripka, maukah engkau ikut pergi dengan bapak ini? Tanya mereka. Ripka menjawab, mau. Demikianlah mereka melepas Ripka pergi, dan memberikan kepadanya inang pengasuhnya yang telah merawat dia sejak kecil. Mereka memberkati dia demikian. Saudara kami, semoga engkau menjadi ibu jutaan orang. Semoga keturunanmu mengalahkan semua musuhmu. Ripka dan hamba-hamba perempuannya menaiki unta, lalu berangkat. Ripka bertemu dengan Ishak. Sementara itu, Ishak, yang tinggal di Tanah Negep, telah kembali dari sumur Laharoy. Pada suatu sore, ketika ia sedang berjalan-jalan di padang sambil merenung, ia melihat ada unta-unta datang. Ripka melihat Ishak dan ia segera turun dari untanya. Siapakah orang laki-laki itu yang berjalan di padang menyongsong kita? Tanyanya kepada hamba itu. Hamba itu menjawab, dialah anak majikanku. Maka Ripka menudungi mukanya dengan cadarnya. Lalu hamba itu menceritakan kepada Ishak semua peristiwa yang dialaminya. Ishak membawa Ripka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan menjadikan dia istrinya. Ishak sangat mengasihi Ripka yang menjadi penghibur terbesar baginya setelah ia kehilangan ibunya.